Kenapa mereka selalu pindah, saat Persipura sedang terpuruk? Beberapa pemain yang memang mungkin sempat jadi andalan Persipura, dari musim ke musim sudah sering keluar masuk di tim ini. Sebut saja Ferry Fahabol, yang karyarnya semakin menanjak di Persipura di tahun 2012, setelah direkrut Persipura Jayapura dari Persidavon Davonsoro. Lalu ada pemain muda berbakat yang berhasil diorbitkan Jackson F. Thiago, Nelson Alom di tahun 2013 lalu. Ferry Fahabol sempat jadi andalan Persipura dari masa 2013 sampai tahun 2016 lalu. Walau harus bersaing dengan pemain lainnya, nyatanya Nelson Alom juga banyak mendapatkan banyak kepercayaan, begitu juga Ferry Fahabol. Namun sayang, di akhir tahun 2017 begitu kompetisi Liga 1 2018 dimulai, gejolak terjadi di tubuh Persipura Jayapura. Faktor finansial membuat banyak para pemain memilih berbondong-bondong hengkang meninggalkan tim ini. Terhitung banyak pilar yang memilih pindah ke Persebaya Surabaya saat itu, merapat dengan juru taktik Angel Alfredo Vera. Nama-nama beken yang juga mantan pemain Persipura itu adalah, Ruben Sanadi, Ricky Kayame, Nelson Alom, Ferry Fahabol, Robertino Pugliara, Osvaldo Hai dan beberapa pemain lainnya. Nah, di tahun 2020 lalu Ferry Fahabol dan Nelson Alom kembali berseragam Persipura Jayapura. Tapi sayang, di tahun 2022 kamarin memilih hengkang kembali dari Persipura, usai Persipura harus terdegradasi ke Liga 2. Sebenarnya kita juga bisa paham apa alasan yang bisa membuat mereka hengkang, tapi bagaimanapun di dalam kerangka pemain Persipura sekarang juga masih banyak pemain yang setia dan cinta dengan tim ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!